Baik, disini saya ingin mencontohkan produk KRI GD13 Sensor Gas LPG. Oke, ini dia sumber powernya bisa menggunakan listrik atau menggunakan baterai, seperti itu. Dan baterainya menggunakan baterai kancing, 9V. Dan untuk diperhatikan, baterai ini memiliki kadar luasa. Contoh disini, ini kadar luasanya 2023 bulan Mai. Ini kadar luasanya Januari 2024. Nah, ini kita lihat, ini sudah baterai lama ya. Jadi, sudah hampir hadis, sedangkan ini baterai baru 2023. Kita perhatikan, ini ketika menggunakan baterai yang sudah habis, Yang sudah kan habis, maka akan muncul seperti ini, 888. Dan ini adalah tanda atau notifikasi bahwa baterai lemah. Atau baterai harus diganti, seperti itu. Jadi, walaupun baterainya tipenya apapun, kalau tapi dia sudah habis, maka akan muncul tadi indikator 888, kedip-kedip. Kita coba dengan baterai yang masih baru, ini baru ya. Ini kadar luasanya 2023 bulan Mai. Begitu antar 888, dia akan menghitung undur selama 3 menit. Artinya, ini baterainya berfungsi. Baterainya oke. Seperti itu. Jadi, tadi ketika menggunakan baterai ini, dia hanya muncul 888, artinya baterainya habis. Ataupun harus ganti. Karena ini produk keamanan, sehingga ketika ada gas bocor, dia bisa memberikan notifikasi secara maksimal. Tidak habis saat gas bocor, habis tidak ketahuan. Ini ketika akan 888, artinya baterai sudah lemah, harus segera diganti. Seperti itu ya. Jadi, tadi ketika pakai ini, dia 888, tapi tidak menghitung mundur. Seperti itu. Ketika ganti baterai, baru dia akan menghitung mundur selama 3 menit. Kita perhatikan di sini sampai 3 menit ya. Nah, ini juga di boxnya sudah dijelaskan. Menggunakan colok ke listrik AC, atau menggunakan baterai 90V. Atau menggunakan baterai rechargeable. Yang bisa di charge jika perlu. Ya, or rechargeable 9V baterai. Jadi, ketika ingin menggunakan baterai 9V dan ingin colok ke listrik, menggunakan baterai yang bisa di charge. Kenapa? Ketika listrik padang, kita colok ini, listrik padang, dia masih mempunyai daya dari baterai. Nah, itu mundur. Nah, itu mundur. Nah, itu mundur. Oke, ini artinya sudah siap digunakan. Dan layar mati. Setiap 2 menit, dia akan nanti muncul garis blink, garis 2 ya, setiap 2 menit. Itu kenapa layar mati? Untuk penghematan daya, segala macam. Jadi, nanti ketika setiap 2 menit, dia akan muncul seperti ini, garis 2 tadi. Artinya sudah siap digunakan, penasaran apakah ini ketika layar mati, tapi penasaran sebenarnya bisa digunakan gak sih? Seperti itu, ini bisa pencet tes. Nah, jadi kalau layar mati, bukan berarti baterainya habis. Tapi ketika baterainya lemah, itu justru muncul akan delapan, 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 dan lightnya merah. Nah, ini muncul seperti itu. Penasaran? Bisa juga dikejar. Nah, tes. Seperti itu. Nah, dia akan menghitung 2-3 menit. Nah, ini dengan baterai yang baru. Artinya baterai yang layar. Oke. Kita coba menggunakan, sekali lagi kita coba dengan baterai yang lemah. Baterai yang sudah, saya yang cari baterai yang sudah habislah, hampir habis nih. Nah, ketika yang ini, maka hanya muncul seperti ini. Dia tidak menghitung mundur. Blip, blip. Ada suara blip, blip. Nah, seperti itu. Blip, 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 blip. Nah, suara itu menandakan baterai yang segar diganti. Ini perlu keamanan loh. Jangan sampai baterainya habis ketika gas bocor, tidak ada pemberitahuan. Seperti itu. Jadi, memang seperti ini. Penasaran apakah ini berfungsi enggak? Ya, juga tidak perlu pakai baterai. Bisa juga colok listrik tanpa baterai, colok listrik. Nah. Nah, seperti ini. Ini dengan baterai, dengan listrik, dia akan menghitung. Dengan yang baterai yang oke, dia akan menghitung mundur. Dengan baterai yang lemah, dia akan memberikan indikator ataupun tanda tadi. Notifikasi kalau baterainya lemah dan harus diganti. Jadi, sekali lagi, sekali lagi, jika muncul tanda seperti ini dan tidak menghitung mundur. Sorry. Nah, jika tidak menghitung mundur. Bip, 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 bip. Itu baterainya sudah lemah. Harus segera diganti. Jangan sampai ketiga gas bocor. Tidak bisa menghitung notifikasi karena baterainya benar-benar habis. Nah, ini baterainya berani. Jadi, sekali lagi, kalau yang akan blip, 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 seperti itu dan akan 888, artinya baterai sudah lemah. Baterai harus segera diganti. Ini produk keamanan. Artinya, memberikan notifikasi sebelum baterainya habis, itu harus segera diganti yang baru. Jadi, jangan sampai ketika gas bocor tidak dapat notifikasi karena benar-benar baterainya tidak diganti-ganti. Itu maksudnya artan 888 ya. Oke, terima kasih.